Hai itu aneh kereta retombok ratumahinang duri banyu tandangannya yos itu nori Udo jahe bunga melati runci-runci tuh pakai pangkota berarti busana kerajaan dan kerajaan ada ombak besar itu ada kereta itu rencana itu liwat air itu bisa mbiak nih semelah terbelah di sana itu itu ada istana Pak istana gaib ya istana gaib hai 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 Terima kasih telah menonton 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 biar saya dari bukitnya tanah gaib istana 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 gaib ya istana gaib biber pantai laut itu di apakah di bukit yang ada di tengah laut itu ya sebenarnya itu sebelahnya situ ya Oh jadi bukit dengan menceritakan kalau ada istana gitu ya sana mungkin ada kaitannya Pak ya dengan munculan itu tadi ya ya biar saya kenakan sebagai nelayan itu gitu Iya jadi berjenengan ketika melaut itu melihat ada istana di tengah laut sana di tempat yang sama ya di laut nelayan itu hasilnya itu berlimpah-limpah itu bar hasil berlimpah-limpah itu terus digamal syukuran petik laut namanya labuh ini pelabuhan yang katanya itu hari suro berhasil petani nelayan oke hasilnya oke itu ukuran biasanya itu jadi tradisi nelayan tidak tahu ya ketika di beli rezeki dengan hasil melimpah itu pasti melakukan syukuran yang dinamakan petik laut atau labuh-labuh ya petik laut sama labuhan kalau petik laut itu ya tapi setiap bulan asura gitu setiap surah hari surah hari di hari-hari biasa itu enggak tahu tak Oh tetap syukuran tetapi di bulan asura tentunya di tempat keramat di tempat sakral ya dan ini kan di laut selatan yang terkenal sangat mistis ya di pulau tempat ini Pak Oh ada tantangan Pak ya ini pantai selatan itu dilarang itu membawa baju warna hijau lukan ya terbesar enggak boleh tantangan enggak boleh membawa kelambi itu juga oleh tombong pak netral biasa-biasa Oh gitu Pak ya jadi dua pantangan yang memang harus diugemi bagi siapapun ya baik itu pengunjung maupun warga gitu ya tidak boleh sombong tidak boleh sombong dan tidak boleh menggunakan baju atau busana warna hijau karena Ratu Laut Selatan sendiri itu menggunakan kostum berwarna hijau mungkin gitu Iya Pak Gono terima kasih waktunya sudah jenang sudah berkenan meluangkan seluruh waktu berbincang-bincang dan berbagi pengalaman mistis yang ada di Laut Selatan ini Iya semoga Bapak eh sehat selalu atau dan panjang umur ya ya terima kasih ya teman-teman tadi ya obrolan kita dengan warga setempat juga saksi kunci warga yang pernah menyaksikan ya kemunculan kereta kencana yang diduga adalah kendaraan Ratu Laut Selatan yang muncul di sana ya temen-temen di antara tebing atau batu karang yang ada di tengah sana dan diduga juga disanalah terdapat kerajaan gaib Ratu Pantai atau Ratu Laut Selatan jadi sebuah fenomena alam yang ketika kita ceritakan dengan nalar itu mungkin susah ditermat atau diyakini namun inilah kemistisan Tanah Jawa yang tentunya masih banyak menyimpan cerita mistis dan teka-teki yang masih menjadi misteri selama ini yang belum terpecahkan jadi mohon maaf bapak bila ada kesalahan baik itu dalam nerasi maupun tayangan dalam video kali ini kami sebagai manusia biasa tentunya tidak lupa dari salah hilap maupun lupa masa akhiri bila itafiq walidayah waritualinaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam muda ya salam astari rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati